Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu soal olimpiade matematika yang berkaitan dengan teorema binomial Oke teman-teman silahkan perhatikan soalnya Jadi disini kita disuruh untuk menghitung berapakah hasil dari kombinasi 2020 dengan 1 dijumlahkan dengan kombinasi dari 2020 dengan 2 ditambahkan dengan kombinasi dari 2020 dengan 3 dan seterusnya sampai dengan ditambahkan kombinasi dari 2020 dengan 2020 Oke untuk menyelesaikan soal yang seperti ini kita ingat kembali teorema turunan dari teorema binomial Dikatakan bahwa ketika kita memiliki kombinasi dari n dengan 0 kemudian kita jumlahkan dengan kombinasi dari n dengan 1 kemudian kita jumlahkan dengan kombinasi dari n dengan 2 dan seterusnya kita jumlahkan dengan kombinasi dari n dengan n maka hasilnya adalah 2 pangkat n Oke dari bentuk persamaan ini kita bisa memodifikasi maksud dari modifikasi yang saya inginkan disini adalah saya ingin memindah komponen ini di ruas sebelah kanan maka kita akan memperoleh bentuk persamaan yang baru yaitu kombinasi dari n dengan 1 ditambahkan dengan kombinasi dari n dengan 2 ditambahkan dengan seterusnya ditambahkan dengan kombinasi dari n dengan n akan menghasilkan 2 pangkat n dikurangi dengan kombinasi n dengan 0 Nah kalau teman-teman perhatikan komponen yang ada di ruas sebelah kiri bentuknya akan bersesuaian dengan yang diinginkan oleh soal ya disini kita tinggal mengganti nnya dengan 2020 sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk kombinasi dari 2020 dengan 1 dijumlahkan dengan kombinasi dari 2020 dengan 2 dan seterusnya sampai dengan kombinasi dari 2020 dengan 2020 ini akan menghasilkan 2 pangkat 2020 dikurangi dengan kombinasi dari 2020 dengan 0 dan kita tahu bahwa kombinasi dari 2020 dengan 0 itu nilainya 1 sehingga hasil dari pertanyaan di atas adalah 2 pangkat 2020 dikurangi 1 oke semoga bermanfaat selamat menikmati